Pemirsa Ketua Tim Pemendangan Nasional Genjar Mahfud Arsyad Rashid mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK. Meski demikian pihaknya tetap menyayangkan keputusan Majelis Kehormatan karena semestinya Anwar Usman dicopot dari Hakim Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Tanggapan TPN Genjar Mahfud terhadap putusan Majelis Kehormatan MK disampaikan Ketua TPN Arsyad Rashid di rumah Tim Pemendangan Nasional Genjar Mahfud di Jakarta selasa malam. Arsyad Rashid menegaskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat telah mengafirmasi pelanggaran Anwar dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Arsyad sebenarnya berharap putusan Majelis Kehormatan tidak sekedar mencopot Anwar sebagai Ketua MK tetapi juga diperhentikan sebagai Hakim MK. Keputusan MK-MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para Hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia Capres. Kami mengapresiasi putusan MK-MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan, dan menjadikan MK sebagai makamah yang mengakomodir kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Kendati begitu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mengapresiasi sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan terhadap Anwar Usman. Terlebih, sanksi juga membuat aturan Anwar Usman tidak diperbolehkan lagi menangani perkara sengketa pemilu termasuk perkara sengketa Pilpres 2024. Tim Liputan AYUS melaporkan.